Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin La ilaha illallah wahdahu la syarikala Lahul mulku wa lahul hamdu Wa ala kulli syai'in qadir Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Puji syukur Siang ini dipertemukan Semoga Allah menjadikan pertemuan ini Amal salih bagi kita semua Sahabat-sahabat sekalian Insyaallah ini adalah Hari minggu terakhir Di bulan sya'ban Dan minggu depan Mudah-mudahan Allah memberikan umur Dan kesehatan Usia kita sampai disana Insyaallah kita akan Memasuki bulan suci Ramadan Seperti tadi disampaikan sebelum Kita mulai di sebelah saya Ada siapa namanya Namanya Monika Usia berapa 29 tahun Insyaallah hari ini Mau ikrar Masuk Islam Ya Minggu kemarin Saya masih Eh Udah Masuk saya Minggu kemarin Ya Jadi waktu saya umroh Nampaknya mau masuk Islam Tapi Karena Pak Amnya Sedang umroh Oke rekan-rekan sekalian Sebentar kita akan Menyaksikan Untuk Monika Begini Sesungguhnya Masuk Islam Sama gampang Jadi Anda tinggal menyebutkan Ashadu Allah Anda sudah menjadi muslimah Hanya saya ingin Mengingatkan bahwa Setelah terikat oleh syahadat Itu ada sejumlah konsekuensi Jadi kalau Monika Masuk sekolah Begitu Anda Diterima di sekolah itu Kan ada aturan-aturan Sekolah itu Yang harus diikuti Nah begitu Anda Masuk Islam Maka tentu saja Ada sejumlah Aturan-aturan Yang nanti harus Dilaksanakan Ya Saya berharap Monika setelah masuk Islam Banyak belajar lagi Ya Karena berislam itu Tidak cukup Sekedar mengaku Saya muslim Tapi juga memang Harus belajar Seperti Senior-senior Monika Lihat Rajin sekali belajar Ya Jadi mereka Jauh-jauh Ada yang dari Soreang Garut Tasik Labuan Ratu Itu untuk Belajar Islam Ya Monika ya Oke Saya tidak akan Bertanya lagi Monika Kenapa masuk Islam Saya berharap Anda Masuk Islam itu Betul-betul Karena Panggilan jiwa ya Jadi kalau Anda Masuk Islam Karena Karena A B C Percaya ke saya Anda Nanti akan berat Tapi kalau Anda Masuk Islam itu Karena sebuah Kesadaran Sebuah panggilan jiwa Fitrah Anda Hati Anda Terbuka untuk Menganut Ajaran Yang Diturunkan Allah Sebagai sumber Keberkahan Maka Anda akan Menikmatinya Jadi Sebenarnya Syahadat itu Tanpa disaksikan Juga tidak Masalah Jadi kalau Monika Syahadat Ya Itu sudah sah Karena inti syahadat itu Artinya Yakin Ya yakin Tapi perlu disaksikan Supaya Anda Mendapatkan Keberkahan Dan doa Dari orang lain Jadi Persaksian ini Lebih dikarenakan Supaya Kita semua Yang hadir disini Men support Dengan doa Ya Kemudian juga Memberikan Dukungan Keberkahan Karena inti Dari masuk Islam Sebenarnya Ya yakin Jadi walaupun Orang mengucapkan Dua kalimat syahadat Tapi kalau hatinya Tidak yakin Dia tidak Sah masuk Islam Itu sebabnya Saya hanya ingin Menegaskan Bahwa masuk Islam itu Harus karena Keyakinan Ya Monika Begitu Yakin Ya Oke Ada mikrofon Oh sudah Oh iya Nanti Monika Ikuti saja Ikuti saja Apa yang Saya Sampaikan Karena ini Merupakan Ucapan syahadat Persaksian Dan saya Katakan Yang dimaksud Ashadu Artinya Aku yakin Allah ilaha ilallah Tiada Tuhan Kecuali Allah Wa ashadu Dan aku yakin Bahwa Nabi Muhammad Itu utusan Allah Begitu Anda Mengucapkan hal itu Anda harus yakin Sumber ajaran Islam Itu Al-Quran Dan Penjelasan Dari Al-Quran Itu adalah Sabda-sabda Dan Contoh-contoh Dari Rasulullah Nanti lebih detilnya Monika sering Belajar Sering ke pengajian Kita rutin Ada pengajian Di sini Seminggu sekali Ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman sekalian Kita persaksikan Bahwa Saudara kita Monika Insya Allah Beberapa detik lagi Akan Memasuki Islam Dan akan menjadi Keluarga besar Akan menjadi Bagian dari Kita Bismillahirrahmanirrahim Monika ikuti ya Asyhadu 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 Allah Allah Ilaha Ilallah Ilaha Ilallah Wa asyhadu Wa asyhadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Abeduhu 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 Warasuluh Warasuluh Ya Alhamdulillah Monika Mulai detik ini Anda sudah menjadi muslimah Dan Saya tadi katakan Syahadat itu Tidak sampai Satu menit Tetapi konsekuensi Dari syahadat itulah Ya Saya berharap Monika Intinya banyak belajar 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 Dan jangan lupa bahwa Hidup itu proses Life is process Hidup itu proses Nah Makanya dalam proses berislam Itu pasti akan mengalami Fluktuatif Karena life is never flat Hidup itu Tidak datar Hidup itu Naik turun Ya Nah Kemudian Monika harus Yakin bahwa Life is commitment Hidup itu commitment Jadi Yang Monika harus yakin Setelah berislam Anda harus yakin Life is never flat Hidup itu Tidak pernah datar Monika akan mendapatkan Kenikmatan dan ujian Itu dua hal yang selalu ada Yang kedua Monika harus yakin Life is process Hidup itu adalah proses Jadi Anda harus belajar terus Menemukan proses terbaik Kemudian Monika harus yakin Life is commitment Hidup itu adalah Memegang commitment Dan terakhir Monika harus yakin Life is temporary Hidup itu sementara Jadi kita hidup Di dunia ini Untuk melakukan Karya-karya terbaik Sehingga kita bisa Ujung-ujungnya Semua yang hadir disini Akan berpulang Kepada sang pencipta Untuk mempertanggungjawabkan Seluruh amanah Yang diberikan Oke Mau menyampaikan sesuatu Apa Gimana Gak usah malu Saya mah Bukan juri Oke Tapi terserah Mau menyampaikan sesuatu Atau tidak Udah cukup Bilang aja Terima kasih gitu ke semua Terima kasih buat semuanya Minta doanya aja Supaya saya bisa Menjalani dan Semakin kuat imannya Amin Sudah saja Oke Terima kasih Monika Selamat ya 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 Oke sahabat-sahabat sekalian Barusan kita Sudah menyaksikan Saudara kita Monika Menjadi bagian dari Keluarga besar Ya Umat Islam Bukan keluarga besar Percikan iman Umat Islam Bukan iklan Saya cuma Ngasih tau Ini Saya pikir Ini Maherzen itu Mau tampil Iklan Ternyata ini Percikan iman Majalah Edisi Romadon Jadi Spesial Romadon Jadi kalau Jemaah MPI Gak punya Ini Aneh lah Aneh Pisang Pisang Aneh Disini Membahas tentang Bagaimana Membumikan Al-Quran Jadi kita nih Insyaallah Sampai Dari mulai Sekarang Kita ambil Momentum Kita Sambil Menunggu Terbitnya Al-Quran Yang saya Susun Insyaallah Mohon doa Mudah-mudahan Berbarengan Dengan Tahun Baru Hijriah Quran Namanya Quran Mu'asir Mu'asir itu Artinya Kontemporer Al-Quran Kontemporer Dalam arti Terjemahannya Lebih Kontemporer Itu Akan Terbit Saya Ambil Momentumnya Dengan Awal Tahun Baru Hijriah Dari situ Kita terus Sosialisasikan Bagaimana Membumikan Al-Quran Dalam Fikiran Kita Dalam Perilaku Kita Dalam Keluarga Kita Dalam Masyarakat Kita Tapi untuk Membumikan Al-Quran Itu Kita butuh Pemahaman Kalau orang Sekarang ini Banyak yang Menulis Quran Tentang 10 in 1 20 In 1 15 In 1 3 In 1 Kalau Percikan Iman Mengeluarkan The Only 1 Jadi Ketika 3 In 1 Segala 3 4 5 6 7 Dan Seterusnya In 1 Kita Akan Menerbitkan Apa The Only 1 Jadi Memang Kita Akan Kembalikan Lagi Quran Itu Kepada Langsung Begitu Anda Baca Terjemahnya Baca Udah Ngerti Karena Tidak Semua Orang Punya Kapasitas Harus Baca Tulisan Tulisan Kecil Yang Rumit Jadi Kita Konsepnya Ingin Mengakrabkan Quran Dalam Kehidupan Kita Seakrab Anda Membaca Koran Koran Tidak ada Koran Baca Koran Kerut Kecuali Bodoh Pisan Kerut Tutup Ngerti Koran Gini Aja Jadi Kita Berharap Al-Quran Itu Memang Menjadi Akrab Sekali Dalam Kehidupan Kita Disini Ada Kemudian Ada Tentang Keajaiban Etikaf Dan Lain Sebagainya Jadi Memang Di Bulan Ramadan Ini Nanti Kita Akan Memiliki Sejumlah Program Mana Jadwal 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 Saum Batre Yang Hitam Sudah Bisa Pemilik Jawa Pemilik Mobil Dengan Nomor Polisi D1592 QC Mohon Dipindahkan Karena Ada Yang Mau Keluar Sekali Lagi Pemilik Mobil D1592 QC Mohon Dipindahkan Terima Kasih Oke sahabat-sahabat sekalian Sebelum banyak pertanyaan Anda lihat disini Jadwal Ramadan 1433 Hijriah Kita menulis tanggalnya Tidak menyebutkan tanggal Masehinya Karena nanti kita akan memulai saum Seperti yang pernah disampaikan oleh Profesor Jamaludin, Pak Thomas Masih ingat setahun yang lalu Bahwa Memang kalau bicara penentuan kalender Itu yang paling afdol adalah Kita mengambil otoritas terkuat Di suatu pemerintahan Para sahabat itu menghargai otoritas pemerintahan Jadi kalau kolipah mengatakan Mulai saum itu hari Satu Ramadan itu Sabtu Maka para sahabat walaupun kurang sependapat Dia ikut Saya sependapat dengan yang Pak Thomas sampaikan Percikan iman Percikan iman punya kalender Dan kalender kita Kalau Anda punya kalender percikan iman Kita saum itu Jatuhnya satu Ramadan Bertepatan dengan 21 Juli Alias hari Sabtu Kalau Anda lihat di kalender percikan iman 21 Juli Ya Bertepatan satu Ramadan Tetapi Kita sangat menghargai otoritas Pemerintah Dalam hari ini Kementerian Departemen Agama Kita tetap akan menunggu Pengumuman resminya Walaupun Percikan iman Di kalendernya sudah menetapkan 21 Juli Tapi kalau misalnya Pemerintah akhirnya menetapkan Hari Jumat Maka kita hari Jumat Tapi kalau pemerintah menetapkan Sama dengan kita Ya Berarti memang perhitungan kita Sama Ya Gitu Nah disini Kita Menuliskan Cuma Satu sampai Tiga puluh Ya Nah ini Anda ambilnya Satu disini Satu Ramadan nanti Paham Kalau satu Ramadannya itu Sabtu Berarti ini Tanggal satu Sabtu Nah berarti Kalau Ramadannya Sabtu Lebarannya tanggal Dua sembilan Paham maksud saya Jadi tanggal Tiga puluhnya coret Tapi kalau ternyata Tapi kalau ternyata Saumnya itu hari Jumat Berarti kita tiga puluh hari Makanya Bagi saudara-saudara kita Dari Muhammadiyah Itu sudah menetapkan Ramadan Jatuh Satu 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 Ramadan itu Hari Jumat Kalau Muhammadiyah Kalau pemerintah Belum memutuskan Tapi sudah memberikan Semacam Suatu Gambaran awal Itu tanggal 21 Pertanyaannya Kenapa sih berbeda Kita selalu Pertanyaan Oke Yang sebelah sini Bisa lihat Ipad saya Bisa lihat Yang ada di tangan saya Apa Ya Handphone ya Ya Blackberry Merek Handphone Bukan Yang di tangan saya apa Blackberry Ya handphone Atau biar lebih Keren Smartphone Oke Lihat sini sayang Lihat Handphone ya Ada handphonenya Ada Terlihat gak handphone saya Bukan yang dari sini Dari sini Yang disini terlihat Kita Anggap Iya Tidak ada Anda yang disini Ini handphone saya Enggak saya ingin menjelaskan Kenapa berbeda gitu saya Ini handphone saya Lihat Ada Terlihat Tidak terlihat Tapi ada Muhammadiyah Menetapkan Awal Saum Ramadan itu Wujudul Hilal Andai ini hilal Sudah ada belum Hilalnya Sud Yeteh Hilal Yeteh Hilal Terlihat gak hilalnya Tidak terlihat Ya Ada Nah Muhammadiyah itu menetapkan Walaupun tidak terlihat Kalau udah ada Itu sudah satu Ramadan Sementara Sementara Percikan iman Persis Nahdlatul ulama Termasuk pemerintah Walaupun ada Belum dihitung satu Karena belum terlihat Nah sekarang gini Terlihat gak Hilalnya terlihat gak Handphone maksudnya terlihat gak Maka tanggal Jadi gini Ini kalau Muhammadiyah Mengatakan Andai ini hilal Hilal Walaupun tidak terlihat Kalau sudah ada Itu sudah satu Tapi Ada rumus Itu bukan hanya ada Tapi harus terlihat Kalau cuma ada Istilahnya itu Wujudul hilal Wujud de ada Wujudul hilal Kalau terlihat Nah saya naikin Lima derajat Ini namanya Imkanur U'yah Bisa dilihat Itu yang kata Pak Thomas Sementara ini Belum Muhammadiyah Belum mau menggunakan Konsep Imkanur U'yah Muhammadiyah Masih Bertahan Dengan wujudul hilal Sampai kiamat Akan terus berbeda Kalau Tidak disamakan Rumus Paham Kalau disamakan Rumus Misalnya Muhammadiyah NU Persis Percikan Iman Kan mereka punya Ahli-ahli yang menghitung Akhirnya Sudah aja sepakat Kita menggunakan Rumus Bukan wujudul hilal Tetapi Imkanur U'yah Apa yang terjadi Pasti sama Karena rumusnya Sah Sekarang kenapa beda Muhammadiyah Menggunakan rumus Wujudul hilal Hilal itu ada Sekalipun tidak terlihat Kalau sudah ada Sudah satu Kalau Ormas lain Wujud saja Tidak cukup Kudu imkanur U'yah Harus terlihat Paham maksud saya Nah itu perbedaannya Makanya dicontohkan Ameh Kak Bayang Sudah dicontohkan Itu Kak Bayang Lihat sana Ongko handphone Aina hilal Ongko handphone Sekarang hilal Gitu Paham ya Nah jadi Kalau Rumus itu disepakati Misalnya Rumus bahwa Imkanur U'yah Bisa dilihat Itu merupakan Dasar Penetapan tanggal 1 Percaya ke saya Pasti selalu sama Sama awal Ramadan Sama Lebaran Pasti Pasti Rumusnya sama Tapi karena ini Rumusnya beda Kalau Muhammadiyah Mewu judul hilal Ada Sekalipun tidak terlihat Kalau sudah ada Tanggal 1 Sementara pemerintah Mengatakan Kudu terlihat Emang kudu naik 5 derajat Ini kan bawah nih Naik Jadi terlihat Gitu Itulah Dasar Perbedaannya Jadi Kalau percikan iman Supaya nanti Anda tengok Kerang kering Kerang kering Nelfon Itu diangkat Itu diangkat Antep Nah Kalau Kalau Percikan iman Memang Di kalendernya Tanggal 21 Juli Itu bertepatan Dengan satu Romadon Namun Disini jelas Ada catatan Awal Romadon Dan Syawal Mengikuti Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Yang punya Otoritas Tunggal Dalam Mengatur Keberagamaan Di negeri ini Paham Paham ya Jadi Sekarang Nanti Ibu Bapak Nggak usah Kerang kering Ke yayasan Apalagi BBM Ke Pak Aam Cukup Anda Tunggu Apa Keputusan Pemerintah Udah 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 Ikutin Itu Udah Clear Kalau Udah Clear No Question No Discussion Udah Ya Kang Dea Kita Jam Berapa Sekarang Satu deh Satu Pertanyaan Cari Yang Terbaik Menurut Kang Dea Mari Kita Lihat Selera Dia Selera Kang Dea Kita Lihat Baik Terima Kasih Kita Akan Mulai Ke Pertanyaan Langsung Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Usada Am Saya seorang Ayah Dua orang Anak Terbiasa Menghadiri Majelis Percikan Iman Untuk Variasi Di hari Ahad Sesekali Saya suka Bawa Anak Dan Istri Mengunjungi Masjid-masjid Besar Di Bandung Dengan Harapan Mendapatkan Pencerahan Dan Mengajari Putra-putri Kami Untuk Mencintai Masjid Sayangnya Belakangan Ini Masjid Yang kami Kunjungi Di hari Ahad Selalu Sedang Digunakan Akad Nikah Terutama Yang ada Fasilitas Gedung Resepsinya Yang jadi Pertanyaan Saya adalah Apakah Tempat Akad Nikah Menjadi Keharusan Di masjid Bagaimana Di jaman Rasul Sementara Akad Nikah Di masjid Jaman Sekarang Bisa Jadi Dihadiri Wanita Yang Sedang Haid Atau Wanita Yang Bajunya Super Pendek Ketat Dan Juga Transparan Belum Lagi Macam-macam Bentuk Upacara Adat Yang Dilakukan Di area Sekitar Masjid Apakah Itu Tidak Menunda Ikhusihan Masjid Mohon Penjelasannya Terima Kasih Ya Begini Ternyata Yang Menarik Kang Daya Itu Masalah Akad Nikah Begini Ibu Bapak Sekalian Akad Nikah Itu Tidak Ada Rumus Lebih Abdul Di masjid Itu Tidak Ada Jadi Jangan Anda Beranggapan Di masjid Ameh Lewih Abdul Tidak Ada Ketentuan Di masjid Akad Nikah Lebih Abdul Tidak Ada Jadi Akad Nikah Itu Tidak Ditentukan Tempatnya Dan Jangan Anda Menetapkan Syariat Menetapkan Hukum Dengan Mengatakan Di masjid Lebih Abdul Siapa Bilang Di masjid Lebih Abdul Jangan Jangan Lebih Madoret Wah Kikiyuan Tadi Depan Masjid Menyambut Panganten Kutak Kita Kutak 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 Pakai Baju Segini Wah Gitu Ningali Luhur Salah Kahana Ponok Jadi Sebenarnya Akad Nikah Itu Dimanapun Tidak Masalah Di rumah Oke Di gedung Oke Jadi Akad nikah Itu Tidak ada Ketentuan Lebih Keliru Kalau Anda Mengatakan Akad nikah Yang paling Bagus Di masjid Kata siapa Mana dalilnya Bahwa Akad nikah Itu Paling Bagus Di masjid Jangan Jangan Madorot Malah Gitu Tapi Tapi Kalau Begini Saya Pengen Akad nikah Di masjid Supaya Lebih Husyuk Supaya Lebih Hidmat Boleh Anda Punya Pikiran Gitu Konteksnya Bukan Lebih Abdol Lebih Hidmat Tapi Kalau Memang Mau Akad nikah Di masjid Please Hormati Masjid Tidak perlu Ada upacara Upacara Adat Di masjid Di halaman Masjid Tidak Usah Masuk Semuanya Akad Lakukan Di masjid Jadi Bagi Anda Yang akan Menikah Di masjid Hormati Masjid Jadi Jangan Sampai Ya Upacara Upacara Adat Dilakukan Di masjid Sudah Saja Kalau Mau pakai Upacara Adat Nanti Di gedung Di masjid Murni Acara Akad Nikah Ya Mungkin Serah terima Ada Biasa Pengantin Wanita Laki-laki Menyerahkan Dan seterusnya Itu mah wajar Tidak ada masalah Tapi Saya juga Memang Tidak Sependapat Kalau ada Ya Di pintu Masjid Gutak Gitek Gutak Gitek Sampai Gutak Gitek Sampai Dikasih Kalungan Bunga Udah lah Masuk Duduk Siapkan Kalau mau di masjid Jadi boleh di masjid Kalau niatnya Untuk lebih Hidmat Nah Pertanyaan berikutnya Gimana Orang Si Salon pengantin Wanitanya Sedang menstruasi Akad nikah Tidak ada Persyaratan Menstruasi Itu perlu Diluruskan Itu perlu diluruskan Duh Mau akal Jeba mens Apa hubungannya Tidak masalah Yang tidak boleh itu Hubungan intim Jadi yang tidak boleh itu Hubungan intim Sedang mens Tapi akad nikah Sedang mens Tidak masalah Hanya Ada hanyanya nih Memang Sebagian Ulama Ada yang mengharamkan Wanita berada Di dalam masjid Tapi sebagian lagi Bukan mengharamkan Hanya memakruhkan Jadi minimal Kalau sedang mens Di dalam masjid itu Hukumnya makruh Makruh itu artinya Sebaiknya dihindari Gitu Gitu Jadi dengan demikian Akad nikah itu Tidak ditentukan Harus dimana Abdulnya dimana Bebas Mau di rumah Mau di gedung Mau di kantor RW Anda masih serian Tidak Ayan di kantor RW Emang pernikahan itu Selalu mewah Seperti Anda Susah sih Kalau ngobrol Sama orang-orang berada Jadi Kalau diomongin itu Menei langsung Hahaha Gitu Tidak ada orang berada Mungkin Selalu di Tempat Di kantor RW Ya gitu Di kantor kecamatan Kantor kelurahan Kan ada Akad nikah seperti itu Di kantor kelurahan Kantor kecamatan Di posyandu Di posyandu Kan gitu Tidak masalah Tidak masalah Selama itu Yang penting adalah Ada akad nikahnya Itu yang paling penting Ya Gitu Jadi kesimpulannya Nikah di masjid Dan nikah di gedung Sama aja Abdulnya Kalau bicara Abdul Yang penting Akad nikah Kalau mau Akad nikah di masjid Itu harus Dijaga Jangan sampai Kesakralan Masjid itu Menjadi Menurun Atau hilang Ya Itu kan Yang bertanya Satu lagi nih Lagi pengen jawab Ternyata Yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustada Am Saya mau bertanya Tentang puasa sunnah Di bulan Rajab Dan juga Nisbu Sa'ban Apakah memang Sesuai sunnah Rasul Dan ada hadis Sohi tentang ini Mohon penjelasannya Iya Saum Setelah Nisbu Sa'ban Apa di waktu Nisbu Sa'ban Di bulan Rajab Dan Nisbu Sa'ban Oh iya Siti Aisyah Mengatakan Saum Sunnah Yang paling Banyak Dilakukan Rasul Itu Justru di bulan Sa'ban Jadi gini Rasul Itu Paling sering Melakukan Saum Sunnah Di bulan Sa'ban Maksudnya Lebih banyak Itu loh Tetapi Beliau Tidak menetapkan Di pertengahan Sa'ban Saja Karena Seluruh Hadis Yang menjelaskan Tentang Keutamaan Nisbu Sa'ban Keutamaan Tentang Pertengahan Sa'ban Yang menyebar Di Blackberry Itu Itu Semuanya Zha'if Kan saya Anda yang Frenan Dengan saya Kan saya Sudah Share Tentang Riset Ahli hadis Yang mengatakan Semua hadis Tentang Keutamaan Nisbu Sa'ban Do'an Nisbu Sa'ban Bacaan Nisbu Sa'ban Itu Semuanya Hati-hati Kalaupun Mau Anda Lakukan Yang memang Kalau Saum Pertengahan Sa'ban Bukan Hanya Tanggal 15 13 14 15 Itu Namanya Saum Pertengahan Bukan Hanya Sa'ban Seluruh Bulan Hijriah Muharam Safar Ya Udah Safar Apa Bu Muharam Safar Mulud Etama Sunda Muharam Safar Itu Mulud Mulud Muharam Safar Robi Awal Rebu Thani Nah Gitu Ya Muharam Safar Raja Berwah Nah Rekan Rekan Sekalian Jadi yang namanya Saum pada Pertengahan Bulan Yang Sohi Itu Bukan Hanya Bulan Syaban Seluruh Bulan Hijrah Gitu Terus Hadis yang Mengatakan Bahwa Pertengahan Rajab Tutup Buku Emang Malaikat Akuntan Tutup Buku Segala Menyebab Aneh Menyebar Mari Perbaiki Karena Malam Ini Tutup Buku Gak Ada Maksudnya Kalaupun Ada Dalil Itu Dalil Do'if Makanya Seluruh Hadis Tentang Nispu Syaban Anda Harus Hati-hati Itu Dalam Buku Islahul Masjid Dan Banyak Sekali Buku Tentang Hadis Yang Membahas Masalah Itu Itu Do'if Gitu Kalau Anda Mau Baca Yasin Jangan Hanya Pertangahan Syaban Kapan Ayat Kursi Kapan Dan Yang Paling Bagus Itu Bukan Ayat Kursi Seluruh Kur'an Itu Bagus Dari Al-Fatihah Sampai Termasuk Surat Jin Bagus Itu Kan Ada Ibu-ibu Kerhamil Temaca Surat Yusuf Anak Kaseb Nabi Yusuf Surat Mariam Biar Anak Cantik Seperti Siti Mariam Cantik Kaseb Baca seluruh Ayat Bu Kalau ibu Lagi hamil Dari Al-Fatihah Sampai Dengan Anas Begitu Surat Jin Baca Juga Kan Ada Pak Saya Udah Baca Quran Sekarang Surat Jin Boleh Boleh Kata Kata Teman Jangan Baca Surat Jin Anak Bisa Jika Jin Takut Anaknya Kayak Jin Saya Cuma Nanya Ari Bapaknya Kayak Jin Bapak Nama Kasep Oh Kalau Gitu Lancar Jalan Jadi Teman Teman Sekalian Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Saya Kepada Anda Yang Begitu Membesar Besarkan Bulan Syakban Boleh Tapi Yang Sesuai Sunnah Apa Dibesar Besarkannya Memperbanyak Saum Sunnah Di Bulan Syakban Misal Saya Tidak Pernah Saum Senen Kamis Di Bulan Syakban Jadi Rajin Saum Senen Kamis Saya Tidak Pernah Saum Di Pertengahan Bulan Yang 13 14 15 Oh Ini Bulan Syakban Rasul Memperbanyak Ibadah Saya Juga Memperbanyak Ibadah Gitu Aduh Bulan Bulan Yang Lain Aku Tidak Sempet Baca Quran Ini Bulan Syakban Mau Menjelang Ramadan Hitung Warming Up Pemanasan Baca Warming Up Pemanasan Itu Saya Ingin Katakan Disini Bahwa Yang Namanya Bulan Syakban Itu Seperti Hanya Bulan Bulan Lainnya Yang Jelas Jelas Hadisnya Eksplisit Yang Abdullam Ya Ramadan Hadisnya Sering Dikutip Oleh Para Ahli Tadi Ustadz Dadang Juga Menyampa Menyampaikan Bahwa Di Bulan Ramadan Itu Tuf Tahu Abu Abu Jannah Dibukakan Pintu Pintu Surga Maksud Dibukaan Pintu Pintu Surga Lahan Pis Surga Begitu Banyak Waktu Gelaku Abu Abu Ner Dan Dikunci Pintu Pintu Neraka Yang Dimaksud Dikunci Pintu Pintu Neraka Maksudnya Peluang Kita Untuk Berbuat Dosa Lebih Kecil Ya Setan Setan Dibelenggu Maksud Setan Dibelenggu Maksudnya Langkah Setan Untuk Menjerumus Kita Lebih Sempit Kan Ada Di Pasantren Santri Bobogohane Dekat Mimbar Dekat Mihrob Pengangan Tangan Kata Kiai Innalillahi Astagfirullah Kamu Lagi Ramadan Pacaran Bagaimana Apa Kata Santrinya Gak Usah Khawatir Pak Kiai Setannya Dibelenggu Setannya Juga Dibelenggu Kita Gak Akan Terlalu Berlebihan Karena Setannya Dibelenggu Jadi Yang dimaksud Setan Dibelenggu Bukan Berarti Anda Tidak Terjerumus Dosa Kalau Saum Kita Bener Peluang Setan Menjerumuskan Kita Jadi Lebih Sempit Intinya Kalau Ramadan Itu Jelas Hadisnya Diturunkan Al-Quran Dan seterusnya Tapi Kalau Syaban Hadis-hadisnya Tidak Ya Tentu Saya Mengatakan Begini Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Saya Tapi Yang Saya Tegaskan Berislam Itu Harus Pakai Ilmu Bukan Hanya Sekedar Semangat Itu Sebabnya Dalam Surat Al-Azab Ayat 21 Allah Mengingatkan Sungguh Sungguh Pada diri Rasulullah Itu Ada Teladan Yang Baik Bagi Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Rasul Dan Yakin Akan Hari Akhirat Jadi Beribadah Itu Harus Sesuai Sunnah Rasul Barusan Suara Apa Kapal Pernah Ada Orang Indonesia Nonton F1 Kelihatan Nonton F1 Yang Kakara Dan Udah Profesional Kalau Anda Mau Nonton F1 Kan Suka Orang Kita Makan Suka Sok Gaya Nonton F1 Dia Nggak Bawa Penutup Telinga Kan Yang Namanya Pertandingan F1 Itu Pesaw Apa Mobil Balap Mesin Itu Jet Gitu Ada Orang Yang Nonton Kampungan Pisan Nggak Saya Denger Ini Jadi Ingat Waktu Di Australia Saya Nonton F1 Gitu Kita Sudah Ngerti Kalau Mau Nonton F1 Aku Sudah Pakai Pengaman Jadi Kalau Nonton Orang Kita Ini Gelih Orang Bandung Jadi Kalau Kawai Gaya Nonton F1 Gitu Nanya F1 Tenawan Ini Selingan Jadi Katanya Dalam Komunikasi Anda Serius Tadi Itu Relaksasi Itu Ice Breaking Dari Materi Yang Berat Dari Awal Tiba Tiba Saya Ngomongin Barusan Ada Dengar Apa Itu Kan Pesawat Jet Ngomong F1 Itu Ice Breaking Iklan 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 Anda Kelihatan Relaksasi Tadi No Kyo Langsung Duduk Kiki Berubah Oke Rekan Rekan Kita Berik Dulu Ini Teman Teman Di Amerika Di Jepang Di Jerman Di Malaysia Dan Di Sejumlah Negara Timur Tengah Terima Kasih Anda Sudah Bergabung Dengan Percikan Iman Kata Teman Teman Yang Mengelola Streaming Ini Ada Laporan Sekarang Di Amerika Jepang Selamat Selamat Dan Terima Kasih Sudah Ikut Dengan Kita Tapi Sang Sekali Anda Tidak Bisa Lihat Bagaimana Ibu-ibu Berpakaian Di Sini Sangat Beragam Dan Karena Mau Menyambut Ramadan Kelihatan Lebih Variatif Warna Warni Apa Istilahnya Bu Sekarang Pada Nggak Ngerti Gedengan Ayan Kueh Yang Apa Bu Rainbow Jadi Ibu-ibu Sekarang Kelihatan Rainbow Yang Kuning Bapak Bapak Malah Lunggu Data Jadi Saya Lihat Bapak Bapak Asa Kitu Kitu Jadi Data Beda Ibu-ibu Heboh Bapak Senyum Senyum Lep Bobo Lihat Kita break Dulu Ya